Bung suh ratus, hari ini saya akan menjelaskan mengenai gramer eksprime polimo angsue angbezir. Sebagai materi pertama untuk praktik dalam gramer pre-alongsi, materi ini saya sengaja pilihkan karena pengetahuan saya bahwa materi ini sangat berguna untuk menyatakan keinginan namun untuk yang membedakan pada materi kali ini adalah keinginan yang digunakan adalah untuk menyatakan dua subjek berbeda. Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, pour exprimer la volonté ou le souhait, on utilise le subjonctif après des verbes comme souhaiter ke, vouloir ke, désirer ke, aimer ke, yang diikuti dengan konvisionnel. Suhaiter ke, kita bisa gunakan misalkan pada kalimat yang sederhana, zesuet etre ouro, zesuet labor nouvel, yaitu ucapan yang bisa kita gunakan untuk memberi ucapan, misalkan ulang tahun atau apa. Tapi untuk kali ini, kalimat yang digunakan adalah kalimat kompleks, di mana ada anak kalimat. Nah, untuk anak kalimat itu, verba yang digunakan menggunakan modus subjonctif. Pada contoh di sini, nous souhaiterions que cette exposition rencontre un grand succès auprès du public. Ada dua sujet di sini, dan nous, dan cette exposition. apabila berbeda subjeknya, maka untuk verba berikutnya adalah menggunakan modus subjonctif. Kebetulan, bentuk untuk verba rangkong tre di sini, bentuknya sama seperti presong. Kita lihat di sini, nous souhaiterions que cette exposition rencontre un grand succès auprès du public. Kami berharap agar pameran ini menemukan suksesan yang besar di kalangan umum. Nah, misalkan ini kita gunakan dengan verba etre. Dalam konteks, misalkan kami berharap agar pameran ini diselenggarakan atau ada di bulan September. Ada di bulan September, etre au mois de septembre, maka etre di sini diubah menjadi soa. Jadi, kalimat publiknya adalah Nous souhaiterions que cette exposition soit au mois de septembre. Kemudian, kalimat kedua. Vouloir que Les pouvoirs publics veulent que ce lieu favorise les échanges interculturelles. Kehendak umum menginginkan agar tempat ini bisa digunakan untuk kegiatan pertukaran antarbudaya. Favorisee di sini, Bentuknya subjongbif, kita lihat juga karena perakhiran dengan er, maka dia tidak mengalami perubahan. Favorisee, ya. Lain lagi, misalkan, kalau kalimat anakannya ini dia berubah menggunakan verba avar. Contohnya, memiliki efek positif bagi lingkungan. Jadi, kita bisa gunakan kata Les pouvoirs publics veulent que ce lieu et le fait positif à l'environnement. Jadi, ini harus diperhatikan untuk kalimat keduanya menggunakan subjongbif. Contoh kalimat ketiga, ada Desireke Atau menginginkan juga ya, berhasrat atau menginginkan. Contoh kalimat di sini Artis itu, seniman itu, mengharapkan agar karyanya itu dihargai, ya. Misalkan kita juga mau menggantikan ya, konteks kalimatnya, misalkan, artis itu berharap agar karyanya terkenal di Indonesia. Nah, terkenal, kita menggunakan etre celebre. Etre, kita transformasi, bukan menjadi e celebre, tapi harus subsyongbif, tetap menjadi sonovre, soa celebre, ong di Indonesia. Dan kalimat keempat, purextreme la volante, kita sering menggunakan emeke, ya. Nah, ini biasa digunakan dalam bentuk kondisional untuk menyatakan keinginan. Dalam kalimat di bawah ini, kita bisa lihat ada Le collectioner, eme re que le public, puis découvrir les merdées de la islamique. Collector itu menginginkan agar publik secara umum dapat mengeksplorasi kekayaan seni islam, ya, yang luar biasa. Nah, ini puisnya digunakan bentuk subsyongbif juga. Jadi, yang perlu diperhatikan, ketika ada kalimat yang menggunakan dua subjek yang berbeda, anak kalimat ini harus menggunakan subsyongbif. Lain lagi, manakala kita menggunakan cukup satu subjek saja. Kita lihat pada slide berikutnya. Quand le sujet desu verbe est le même, on utilise l'infinitif, ya. Apabila subjeknya sama, maka verbanya itu menggunakan infinitif untuk yang kedua. Contoh, Pour Nasir Khalili, Il n'est pas question de garder cet réseau, Il veut les faire partager. Ada il veut les faire partager. Dia tidak perlu menggunakan il veut les faire partager, ya. Karena ilnya, subjeknya sama, maka cukup satu saja. Ini kalimat semacam ini tidak tepat, ya. Kemudian, untuk kalimat kedua, Se nepa angkoleksioner, Se kelkang qui veut reconcilier cet humanité, Qui pas soncton a se déchiré. Kalimat yang menunjukkan ada infinitif di sini, Qui veut reconcilier, ya. Se betulnya dia menggunakan dua, Kalau digunakan dua subjeknya, Se kelkang qui veut, Qui reconcilier, ya. Ini kalimatnya tidak pas, Maka ini digunakan Qui reconcilier, ya. Harus salah satu saja. Jadi, itu untuk mengungkapkan Keinginan, harapan, Apabila menemukan subjek yang sama, Kita gunakan infinitif. Dari penjelasan ini, Dapat kita simpulkan, Keinginan dan harapan dapat dinyatakan Dengan verba, Suete, Vulwar, Desire, Emi. Di dalam penggunaan Suete, Vulwar, Desire, Emi ini, Bisa ditambahkan juga, Divariasi dengan menggunakan Conditional present. Conditional present adalah Cara untuk mengungkapkan Harapan, Cara untuk mengungkapkan Kesopanan. Ini adalah salah satu bentuk Dalam kalimat bahasa Perancis Yang menyatakan Kesopanan. Kesimpulan yang kedua, Verba yang diikuti dengan Kata depan, Subsyonctif, Itu diawali dengan Ke, ya. Manakala subjeknya berbeda, Dan apabila Verba Itu dalam bentuk infinitif, Digunakan jika Subjeknya Sama, ya. Itu tadi penjelasan Untuk materi hari ini Mengenai Comment Exprimer La Volonté uerdo Su, ya. Se." Kamu Anda Berita ter vis bareng Jirai 和 widi Sama 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 Sama